Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallam ala hadan nabi al-kareem wa ala anihi wa sahabihi juma'in wa mandabi'ahum bi ihsanin ilayya'udin radhina bil-naykhirrabba wa bil-islami dina wa bi-muhammadin nabi wa rasulah rabbana zibna ilma wa rizikna fahma Allahumma inna nasaluka ilman nafi'ah wa rizikan tayyiba wa amalan matakabbala Allahumma sallam sudurana bi-faydi al-iman ibi wa jaminu tawakuri anik wa ahina bi-ma'rifatiku wa mitna ala syahadati bisa bilik inna kanimu mawla wa ni'aman nasir Allahumma amin Alhamdulillah semalam dengan baik sekalian kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan terbaik oleh Allah SWT dimana kita semuanya diberikan kemudahan untuk mengawali hari ini dengan beribadah kepada Allah SWT semoga kiranya keberkahan senantiasa terlimpah kepada kita semuanya Nabi SAW mendoakan kepada umatnya yang mengawali pagi-paginya dengan beribadah kepada Allah SWT dengan doa keberkahan Allahumma barik li ummati fi bukuriha Ya Allah berkailah umatku di pagi-paginya dalam kesempatan yang lainnya Nabi juga ingatkan bahwa seseorang itu meninggal dunia adalah akan meninggal sebagaimana apa yang menjadi kebiasaan yang paling dominan dalam hidupnya kalau hidupnya diwarnai dengan ibadah kepada Allah SWT maka insyaallah nanti dia meninggalnya juga dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT kabila dia hidupnya di dalam kemaksiatan setiap hari miras atau kerat itu yang dilakukannya maka nanti tidak jauh-jauh dari itu kalau dia biasanya selalu berzina maka tidak jauh-jauh dari saat berzina dia dicabut nyawanya oleh Allah SWT kemudian dia biasa untuk sujud di akhir malam maka nanti juga tidak akan jauh-jauh Allah akan takdirkan meninggal dalam keadaan bagaimana dia biasa menjalani hidupnya oleh karena itulah untuk sekalian semoga kita semuanya diberikan keistikoman di jalan ketaatan kepada Allah SWT hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan khusna wa khawatirah amin ya Rabbul Alhamdulillah masih kita melanjutkan kitab Adda'wat Dawa atau Al-Jawbul Khafi yang disusun oleh Sheikh Ibnu Qaim al-Jawziyah Rahmanullah wa Ta'ala Rahmatul Abror masih berkaitan dengan bahaya meninggalkan atau mengabarkan Amar Ma'ruf Nahim Adha Wadaqara Imam Muhammad disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Hanbal Dari Malik Bendinar Dari Malik Bendinar Disebutkan dalam sebuah riwayat Bahwa suatu ketika ada seorang rahib Yahudi Pendeta Yahudi Pendeta dari bangsa Bani Israel Sedang dikerumuni oleh banyak pengikutnya Laki dan perempuan di kediamannya Faya iduhum Maka kemudian pendeta tersebut Rahib tersebut Menasihati kepada mereka Yang berikan ma'idoh Kepada umatnya Dan pendeta tersebut juga mengingatkan Akan hari-hari perjumpaan Nanti dengan Allah SWT Di Yawm Al-Qiyamah kelam Diingatkan tentang Kambung Akhirat Fara'a Ba'gabanihi Yawman Yawmisul Nisa'ah Itu Apa Ya sehari-harinya begitu lah Sehari-harinya Pendeta Yahudi ini Adalah menjadi seorang Dai Seorang Mubali Seorang Yang mengajak kepada kebaikan Jadi kalau Yang perlu kita pahami bahwa Bangsa Yahudi ini bangsa yang Memegang teguh kepada kita Taurat Aslinya Aslinya Tidak Tidak sedikit yang begitu Tapi kebanyakannya adalah Apa Membangkang atau Menyelisih bahkan Yaitu Menjadikan Ayat Allah Dan Rosunya Sebagai Yaitu Bahan Cumawan Bahan Ecekan Nah si Dai ini memiliki Seorang anak Laki-laki Beberapa Nah satu hari Umatnya ini Yang sebelumnya Mendengarkan ceramahnya Video ini Ro'a ba'dobanihi Yauman Yang nisun nisa Sudah ketika Anaknya ini Ya Sebut saja Melacehkan perempuan Merabah-rabah Perempuan Bekola Maka Bapaknya mengatakan Mahlan Ya Bunaya Mahlan Ya Bunaya Jadi hanya Katakan Ya Mahlan itu Ya Aslinya Pelan-pelan Saja Maksudnya Tidak Ditegur Dengan Keras Cuma Mungkin Bahasa Kamanya Boleh Tapi Jangan Teman-teman Kita Ya Cuma Gitu Ya Ditegur Tapi Enggak Ya Kayak Dibiarkan Masa Kamanya Ada Pembiaran Dibiarkan Anaknya Itu Melakukan Kemaksiatan Dan Dia Melihatnya Bapaknya Melihatnya Maka 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 Setelah itu Yang Terjadi Ini Terjatuh Terjatuh Tempat Tidurnya Kemudian Dia Mengalami Apa Sakit Sekarang Tidak Mungkin Seperti Stroke Ada Saraknya Yang Putus Setelah itu Kemudian Istrinya Pun Juga Jatuh Dan Anaknya Terbunuh Maka Kemudian Setelah Kejadian Itu Allah Subhanahu Atau Mahyukan Kepada Nabi Mereka Yaitu Supaya Mengabarkan Bagaimana Habar Dari Si Fulan Tersebut Yaitu Yang Pendeta Tadi Yaitu Apa Aku Tidak Akan Luarkan Dari Sultimu Itu Yaitu Hamba Hamba Yang Yang Jujur Yang Siti Kenapa Sampai Diberikan Hukuman Oleh Allah Seperti Itu Karena Apa Makan Nago Bukali Illa Angkuta Mahlannya Bunainya Sebabnya Adalah Karena Dia Membiarkan Anaknya Dan itu Melakukan Pemaksiatan Ya Memang Kalau Kita Membaca Kisahnya Bangsa Bani Israel Itu Memang Kisahnya Banyak Yang Melampui Umumnya Kejadian Karena Emang Itu Bangsa Yang Bebal Bangsa Yang Dilanat Tanda Allah S.W. Menjadi Kirodakan Khosien Jadi Kerayang Hina Saya Mau Ditimpakan Dicabut Bukit Tursina Mau Ditimpakan Ke Mereka Dibelah Laut Merah Sampai Apa Dasar Lautnya Kering Bukan Cuma Ada Bekas Airnya Sama Sekali Air Samudera Menjadi Dinding Selama Perjalanan Begitu Emang Yang Dialami Bangsa Yang Sering Mengalami Kondisi Yang Penuh Dengan Keajaiban Keanehan Ya Tapi Itu Semuanya Tidak Membuat Mereka Mau Beriman Kepala Allah Dan Rasulnya Disuruh Masuk Ke Bumi Palestina Malah Masuknya Membelah Kami Mundur Kemudian Malah Meledih Misalnya Seperti Jadi Emang Ini Bangsa Yang Keterlaluan Di Dalam Banyak Hal Termasuk Dalam Beragama Sehingga Perintah Allah Hukuman Allah Juga Menjadi Sangat Besar Kepada Mereka Yang Dimatikan Hidupkan Kembali Kemudian Ada Yang Apa Mengalami Seperti Yang Dikisahkan Dalam Tewetnya Imam Ahmad Ini Bagaimana Seorang Pendeta Seorang Pemuka Agama Meninggalkan Kemungkaran Itu Memiliki Dampak Yang Langsung Pada Diri Dan Warkanya Kalau Melihat Bagaimana Kelakuannya Bangsa Bani Selama Ini Tidak Ada Yang Mustahil Akan Dipegitukan Apakah Berarti Kemudian Kita Tidak Begitu Itu Urus Hanya Allah S.W.T Tetapi Kita Diingatkan Bahwa Dulu Pernah Terjadi Seperti Itu Untuk Menjadi Apa Menjadi Tadkirah Menjadi Peringatan Bagi Kita Sampai Jangan Sampai Kita Ini Tidak Ada Yang Namanya Amar Ma'ruf Nahi Muka Sebagiannya Bisa Jadi Ada Yang Mengalami Kondisi Yang Langsung Kontan Akibat Dari Meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu Di Hukum Mulai Allah Di Dunia Tidak Mustahil Baik Itu Kemungkaran Dalam Skala Pribadi Atau Keluarga Atau Bahkan Negara Karena Itulah Dulu Sekalian Dari Riwayat Imam Ahmad Ini Mari Kita Jaga Keluarga Kita Semuanya Anak Istri Suami Itu Minimal Yang Kita Memiliki Kuasa Penuh Untuk Menjalankan Perintah Dan Narangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tanpa Ada Hambatan Dari Siapapun Siapa Suami Istri Dan Anak Karena Itu Dalam Kuasa Penuh Dari Seorang Suami Surah Ayah Ar-Rijal Kuwa Muna Anak Anan Nisa Kita Pastikan Keluarga Kita Keluarga Yang Islam Keluarga Yang Tunduk Patung Wala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluarga Yang Sangat Pekah Dengan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu Minimal Basicnya Kau Musumin Minimal Adalah Keluarga Itu Ditata Dengan Sebaik Baiknya Ini Sumber Perubahan Masyarakat Adalah Keluarga Kalau Keluarga Kita Berantakan Kita Biarkan Berantakan Kita Sama Dengan Punya Kontribusi Untuk Menghancurkan Sendih-sendi Masyarakat Sebaliknya Sebaliknya Kalau Kita Ini Betul-betul Bersungguh-sungguh Untuk Menata Keluarga Rumah Tangga Kita Menjadi Keluarga Yang Semakin Dekat Kada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridu Ya Menjari Daya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka InsyaAllah Akan Menjadi Kontributor Wujudnya Masyarakat Yang Islami Yang Kita Cita-citakan Bersama Selanjutnya Masih Di dalam Yaitu Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal Wa Ta'ala Dari Hadisnya Dari Abdullah Bin Mas'ud Anna Rasulullah S.A.W Wa Iyakum Wa Muhaqqirat Wa Muhaqqirat Wa Bin Umi Fa'inna Hunna Yistami'ana Ala Rajuni Hatta Yuh Liktahu Wa Inna Rasulullah S.A.W Darabalah Hunna Mas'ana Kamasul Qomi Menazaru Arda Falatin Fahdara Samih Al Qom Pajala Rajulu Yang Taliku Wa Yajiu Bil Audi Wa Rajulu Yajiu Bil Audi Hatta Jama'u Sawadan Wa Ajaju Naroh Wa Andaju Ma Qodafu Fiha Satu ketiga Nabi S.A.W Pernah bersabda Berhati-hatilah Kalian Dengan Dosa-dosa Yang Dipandang Ringan Atau Remeh Karena Sesungguhnya Dosa-dosa Yang Dipandang Remeh Atau Kecil Itu Apabila Terkumpul Pada Seseorang Maka Itu Akan Bisa Membinasakannya Menghancurkan Hidupnya Meskipun Awalnya Adalah Dosa-dosa Kecil Dan Sesungguhnya Rasulullah S.A.W Itu Pernah Membuat Bagi mereka Suatu Perombamaan Tentang Dosa-dosa Kecil Itu Yaitu Ada Suatu Kelombok Masyarakat Beberapa Orang Yang Singgah Untuk Menetap Sementara Di Padang Yang Sangat Luas Maka Kemudian Datanglah Seseorang Maksudnya Ya Tukang Masak Kemudian Minta Supaya Digumpulkan Oleh Rombongan Itu Sedikit-sedikit Ranting Ranting-ranting Digumpulkan Sekarang Mau Dipakai Untuk Masak Walaupun Satu Orang Hanya Membawa Satu Potong Ranting Tapi Ketika Dikumpulkan Ternyata Menjadi Hatta Jama'u Sawada Menjadi Tumbukan Ranting Yang Sangat Banyak Sehingga 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 Menghasilkan Api Yang Sangat Besar Akhirnya Api Yang Besar Itu Bisa Membakar Mematangkan Apa-apa Yang Ada Di Dalam Itu Itu Gambaran Dari Dosa Dosa-Dosa Yang Dipandang Remeh Yang Dilakukan Secara Terus Terus Waliyah Wala Maknanya Apa Jangan Kita Meremehkan Hal-hal Yang Kecil Meskuban Kecil Kalau Kita Bisa Meninggalkan Itu Artinya Kita Sudah Punya Kontribusi Untuk Nahimungkar Jangan Sampai Kita Membiarkan Saja Jadi Ada Hal Yang Sekecil Apapun Yang Misa Kita Perbaiki Kita Perbaiki Jangan Harus Menunggu Momentum Yang Besar Yang Penting Menurut Kita Kita Mengabekan Hal-hal Yang Kecil Kecil Jangan Tetap Itu Perlu Kita Bila Kita Punya Kemampuan Untuk Memperbaikinya Kita Perbaik Kemampuan Kita Untuk Meninggalkan Perkara Perkara Yang Buruk Kita Kita Jauh Terkadang Di dalam Kehidupan Surah Muslim Itu Tidak Selalu Maknanya Harus Pertanya Ini Haram Apakah Tidak Makur Apakah Tidak Tidak Harus Yang Yang Kita Lakukan Yang Yang Sama Karena Seorang Muslim Itu Hendaknya Terpaju Untuk Selalu Bagaimana Setiap Hari Kehidupannya Menjadi Semakin Baik Kalau Kita Punya Kebiasaan Yang Kita Kenali Sebagai Kebiasaan Yang Buruk Atau Setidaknya Kebiasaan Yang Tidak Manfaatnya Kurang Manfaatnya Mengapa Kita Tidak Katakan Apa Yang Lebih Baik Daripada Yang Sudah Kita Lakukan Selama Ini Perkara Apakah Makruh Apakah Harok Itu Nomor Duanya Tetapi Kitanya Sendiri Sikapnya Bagaimana Insurveksi Diri Apa Sih Yang Selama Ini Sering Kita Lakukan Dan Apakah Tidak Ada Yang Lebih Baik Daripada Yang Sudah Kita Lakukan Baik Mengenai Waktu Aktivitas Apapun Yang Tentu Kita Bisa Menilai Diri Kita Sendiri Pasti Bisa Menenai Ada Apakah Yang Lebih Baik Daripada Yang Sudah Kita Lakukan Sehingga Sehingga Pribadi Kita Keluarga Kita Akan Terus Bertumbuh Akan Terus Menjadi Semakin Baik Bukan Stagnan Bukan Tetap Begitu Atau Bahkan Malah Semakin Buruh Ini Adalah Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mengamalkan Hadis Yang Tadi Kita Bacakan Sebagaimana Dalam Sohi Al-Bukhari Dari Sahabat Al-As Bin Malik Beliau Bersabda Innakum Lat Aamaluna Aamal Hiataku Fi Ayunikum Min As-Sari Sungguh Kalian Pasti Akan Melakukan Suatu Amal Yang Di mata Kalian Itu Lebih Remeh Lebih Kecil Daripada Sehelai Rambut Saking Remehnya Saking Kecilnya Waikunna Lana Udduha Lana Uddha Ala Adhi Rasul Allah Sallallahu Alhamdulillah Minamu Bikot Pada Apa Yang Kalian Pandang Ramai Itu Kami Dulu Para Sahabat Maksudnya Rasul Itu Apa Menganggap Atau Menghitung Menilai Perbuatan Tersebut Sebagai Sesuatu Yang Meminasakan Nah Itu Kita Ini Di Akhir Zaman Penyakiti Kita Begitu Itu Memandang Remeh Suatu Keburukan Yang Dulu Di Zaman Nabi Seng Wa Sallam Itu Dipandang Sebagai Sesuatu Yang Meminasakan Makanya Kita Perhati-hati Ya Kita Mungkin Kalau Sering Ngobrol Sering Membicarakan Sesuatu Mungkin Ada Hal Yang Kita Remehkan Yang Kita Sepilihkan Padahal Bisa Jadi Itu Di Zaman Nabi Di Zaman Sahabat Nabi Sallam Itu Termasuk Minamu Bikot Termasuk Di Antara Yang Meminasakan Maknanya Apa Maknanya Adalah Jangan Meremehkan Hal Yang Kecil Untuk Satu Perubahan Yang Ke Arah Yang Lebih Baik Tidak Ada Perkara Yang Remeh Tidak Perkara Yang Sepilih Untuk Mereka Yang Ingin Supaya Selalu Hidupnya Semakin Baik Semakin Direzai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Disebut Dan Juga Di Dalam Sahih Abu Ghul Dan Sahih Muslim Dari Adis Abdullah bin Umar R. Salah Rasulullah S. Rasulullah S. Bola Udzibati Muratun Fihir Ratim Sajanadha Hatta Matat Fatakharat Nara Laya Ad'am Puhah Ad'amatha Wala Sakutha Wala Tarok Wala Tarokatha Takkulu Min Hasha Diriadkan oleh Sahabat Abdullah bin Umar Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda Seorang perempuan itu Diadab Disiksa oleh Allah Ibu perempuan yang disebut Di dalam hati sini Pernah seorang perempuan itu Diadab, disiksa Karena apa? Karena Gara-gara Seekor kucing Kenapa? Karena dia punya kucing Kucing itu dikerangkeng Sajanadha Dikerangkeng Sampai mati Hatta matat sampai kucing itu mati Maka kemudian Perempuan itu Masuk ke neraka Kenapa? Lahiyah ad amadha Karena Sudah merangkeng kucing Kemudian kucing gak diberi makan Juga tidak Diberi minum Tidak dikasih makan Tidak dikasih minum Dan juga Tidak ditinggalkan Atau dilepas Supaya dia bisa makan sendiri Dari makan sendiri Dari apa yang ada di Di sekitarnya Di muka bumi Apa yang terjadi Mengapa dia diantap oleh Allah Di masukan neraka Karena abang Dia ini Mengabdekan Kucing Dalam arti kucing yang Dia sengaja untuk dikerangkengnya Untuk di Tidak bisa Bergerak liar Tapi tidak Tidak diberi makan Dan minum Ini kan kalau Mungkin bagi Kita katakan Ini kan remeh Bukan manusia Hanya seekor kucing Kenapa itu sampai Menjadikan seorang Perempuan Masuk neraka Supaya Bersama kita ini Jangan Meremehkan Perubahan-perubahan Meskipun dari Hal-hal yang Kecil-kecil Supaya kita ini Dan itu adalah Termasuk bagian dari Kekuasaan Allah S.W.T Yaitu abang Kalau kemudian Perubahan itu Dimaknai Atau dihargai oleh Allah Apabila itu Menyangkut hal yang besar Maka Bisa jadi Akan orang mengatakan Tidak semua orang Bisa melakukannya Tidak semua orang Bisa berkontribusi Di dalam Mengadakan Perbaikan Diri Keluarga Dan umat Tetapi Dengan Beberapa Atis yang dari Kita bacakan Itu adalah Hal-hal yang kecil Tujuannya apa Hikmahnya Agar kemudian Tidak ada alasan Bagi Kau muslimin Siapapun dia Ya Seperapapun Ilmunya Ya Semengerti Apapun yang Dia pahami Tentang kehidupan ini Pasti Ada Hal-hal yang Bisa dia Perbaiki Sekecil Sekecil apapun Mesti ada yang bisa diubah Supaya semakin Dekat Dengan apa yang digendaki Oleh Allah S.W.T Entah pakaiannya Ya Entah masalah Kebersihan Entah masalah Kejujuran Entah masalah Kedisiplinan Entah masalah Kesungguhan Entah masalah Ibadah Entah masalah Apapun Tidak ada Yang Membuat Kau muslimin Terdiam Karena merasa Tidak ada Yang bisa Diperbaiki Karena apa Karena Termasuk Yang sekecil Apapun Itu bagian dari Peluang Yang Allah Berikan Untuk mengadakan Perubahan-perubahan Ke arah Yang lebih baik Terakhir Terakhir Saya sampaikan Bagulah Liyah Liyah bin Wa'im An khudhaifata Annawkila Lahu Fi yami wahidin Tarkat Ban israel Dinahu Kola La Walakin Nahum Kanu Iza umiru Bisa'in Tarakuhu Wadhanuhu Ansa'in Rakibuhu Hatta Insalahu Mintinihim Kemayan Salafura Juluh Min Komisihi Disebutkan Dalam kitab Al-Hilya Wali Abin Noem Dari Sahabat Hudaifah Ibnu Yaman Wadhan Ta'ala Anhu Seemperan Ditanyakan Kepandanya Tentang Satu hari Yang Ditinggalkan Oleh Bangsa Bani Israel Kitab Agamanya Apakah Yang Dilakukan Oleh Bangsa Bani Israel Sehingga Dikatakan Dia Telah Meninggalkan Agama Mereka Apakah Maksudnya Itu Betul-betul Apa Meninggalkan Agamanya Atau Bagaimana Maka 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 Kemudian Dijab Bagaimana 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 Adalah Karena Mereka Ini Memerintahkan Sesuatu Tetapi Ditinggalkan Hanya Menyuruh Saja Tapi Dia Tidak Melakukannya Dan Mereka Melarang Mereka Malah Melakukannya Sampai Akhirnya Dia Apa Meninggalkan Atau Melepaskan Agama Mereka Seperti Gambarannya Apa Seperti Gambarannya Kamayang Salih Kurojulu Min Komisi Ya Bagaimana Perubamanya Seperti Seorang Laki-laki Yang Melepas Gamisnya Itulah Seperti Melepas Menanggalkan Agamanya Karena Apa Karena Malah Tidak Menjalankan Apa Yang Diperintahkan Oleh Dirinya Sendiri Dan Malah Menjalankan Apa Yang Dia Sendiri Melarang Demikian Apa Sekalian Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Persilakan Atau Menambahkan Juga Boleh Tidak 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 Bagaimana Bagaimana Gambaran Dari Siksa Neraka Yang Diterima Oleh Perempuan Yang Menyanyakan Kucing Itu Di Dalam Adis Tidak Disebutkan Ya Karena Tidak Disebutkan Berarti Kita Diminta Fokus Untuk Perbuatan Tercelanya Bukan Penggambaran Mengenai Sifat Siksa Nerakanya Tercelanya Itu Yang Kita Fokuskan Yaitu Apa Jangan Sampai Kita Ini Menyanyakan Atau Menyiksa Dinatan Yang Masih Hidup Tidak Buni Itu Dalam Islam Kalau Dikembangkan Jadi Panjang Kalau Ada Yang Mengatakan Islam Agama Yang Kejar Ya Sebagaimana Yang Dikembar Kemburkan Oleh Dunia Barat Bahkan Juga Di Indonesia Mungkin Juga Ada Yang Sedang Mengkondisikan Begitu Supaya Bangsa Ini Takut Dengan Islam Sehingga Yang Berbapau Islam Mesti Dikesankan Menakutkan Ya Gitu Ya Nah Ini Supaya Kita Ini Apa Bisa Menjawab Dengan Tegas Jangankan Urusan Apa Kejam Kepada Manusia Kepada Binatang Sampai Seperti Itu Gitu Kepada Kucing Sampai Bisa Jadi Masuk Ngeraka Kara-kara Menelantarkan Kucing Mana Mungkin Agama Ini Mengajarkan Kekejaman Kepada Manusia Tidak Mungkin Ya Makanya Sampai Dikebarkan Apa An-Nahu Man Kotalan Nafsen Digari Nafsin Kaka'an Nama Kotalan Nasa Jamia Siapa Yang Membunuh Satu Jiwa Sanya Seperti Membunuh Manusia Semuanya Membuat Supaya Nyawa Itu Terselamatkan Itu Seperti Menyelamatkan Semua Manusia Itu Kan Contohnya Bagaimana Buktinya Tapi Ada Yang Mengatakan Bahwa Islam Disebarkan Dengan Pedang Ya Kalau Mau Membahas Begitu Jadi Panjang Maksudnya Dengan Kilatan Pedang Tata Tata Tindal Suyuh Itu Maksudnya Apa Di mana Kejadiannya Dalam Kondisi Yang Bagaimana Karena Sebagian Besar Dari Perangan Umat Ini Di zaman Nabi Maksudnya Itu Adalah Sifatnya Defensif Sifatnya Abang Karena Diserang Jadi Kita Hanya Membalas Sanya Sebagian Besarnya Begitu Baru Di zaman Setelah Nabi Bafat Itu Karena Sahabat Nabi Begitu Bersemangat Untuk Menyebarkan Islam Siar Islam Ingin Supaya Seluruh Penjuri Dunia Itu Tersentuh Oleh Islam Maka Mereka Offensif Tapi Offensifnya Itu Dakwahnya Bukan Serangannya Yang Offensif Apanya Dakwahnya Sehingga Sampai Ke Eropa Sampai Ke Spanyol Portugis Perancis Sampai Ke Konstantinopel Sampai Ke Bukoro Sampai Ke Cina Sampai Ke Mesir Sampai Ke Indonesia Itu Karena Jiwa Offensif Di Dalam Dakwah Bukan Dalam Menumpahkan Darah Bukan Tapi Dalam Dakwah Jangan sampai Dek Bukan Dek Sampai Dek Bukti Kalau Dek Yakin Agamanya Benar Dan Kasian Umat Kalau Tidak Kalau Manusia Tidak Tau Tentang Islam Yang Menyelamatkan Hidupnya Dunia Akhir Makanya Semangat Untuk Menyebarkan Supaya Semangat Banyak Yang Selamat Kan Gitu Maksudnya Itu Yang Sipah Ini Begitu Tapi Kenapa Ada Pertumpahan Darah Dalam Proses Dakwah Itu Risiko Yang Wajar Yang Umum Sekarang Ini Soviet Rusia Nyerang Ukrania Pertumpahan Darah Apa Namanya Offensif Belanda Datang Indonesia Apa Namanya Offensif Bangsa Bangsa Barat Masuk Asia Afrika Apa Itu Nggak Namanya Offensif Kenapa Didiam Mengar Kenapa Nggak Ada Yang Komentar Sementara Kalau Umat Ini Offensif Itu Dalam Dakwah Itu Menjadi Masalah Jadi Ini Adalah Pelajaran Yang Penting Bagaimana Kita Ini Supaya Bisa Menjawab Dengan Tegas Bahwa Tidak Mungkin Atau Mustahil Agama Ini Mengajarkan Kekejaman Kepada Kepada Manusia Itu Mustahil Karena Urusan Kucing Saja Itu Bisa Membuat Seorang Perempuan Masuk Meraka Sebagaimana Ada juga Perempuan Juga Karena Menolong Anjing Itu Malah Masuk Surga Itu Contohnya Begitu Ya Demikian Sekalian Saya kira Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Manfaat Kita Akhirin Dengan Doa Subhanallah Bihan Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada 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 Kepada